Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ibra Swamili di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat running tag ataupun tulisan berjalan yang lagi tenar dan ngehit sahabat YouTube di video part kedua ini saya akan mengupas habis bagaimana caranya merakit dan tentunya menyeting tulisan running tag ini dengan HP Android Oke simak guys opening dulu Oke kita kemarin sudah membuat frame atau casing dan ini hasilnya bahkan ukuran yang cukup bahan-bahan yang dikenakan adalah modul rantai warna merah ukurannya adalah 32 cm x 16 cm ada tanda panahnya ke atas dan ke sampingan dan pemasangan tidak tidak boleh kebalik yang berikutnya yang kita butuhkan adalah kabel data untuk menyentuhkan antara panel yang satu dengan panel yang lain jangan lupa juga kabel power ya 5 volt 40 ampere kita membutuhkan 2 bijis juga baut kecil kurang paham saya ukurannya tapi kalau beli di toko ada yang ada ya ukuran yang kecil segini biasanya pakai panut baut maket tapi saya gunakan yang murah baut kecil saja ya sudah cukup jangan lupa silang ini untuk menutup panut yang masuk di luar ruangan ya kita memakai kontroler HDW 03 ini ada softwarenya tidak baris juga on-off ya jangan lupa siapkan juga rokok biar tidak ngantuk mas bro yang selanjutnya adalah kita butuhkan klaim untuk mengunci pantai satu dengan yang lainnya dan juga klaim yang di atas kita buat klaim dari makkelik ya buat sendiri nah ini pemasangan modul atau lampunya tidak boleh kebalik usahakan searah jarum jam ya dari sebelah kiri ke kanan tinggal ngikutin tanda panahnya saja sangat mudah sekali buat pemula juga bisa untuk merakit sendiri juga bisa digunakan sebagai bisnis yang lumayan karena kalau dijual lagi ini keuntungan hampir 100% sahabat YouTube bisa dicek di daerah masing-masing berapa harganya untuk ukuran 1 meter kali 20 cm nah kita siapkan klaim lalu kita baut satu-satu supaya kuat ya agak lumayan membutuhkan laut sebagai pengunci karena model Runitech ini adalah modul yang kecil-kecil yang dirangkai kita pasang kabel datanya jangan sampai kebalik ada tandanya topi di kabel data itu ada soketnya ya kalau kebalik nggak bisa masuk setelah itu kita pasang kabel power untuk yang VCC itu plus ya kabel merah sedangkan ground itu minusnya kabel 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 hitam nah ini klaim yang di atas ini kita pasang ini nanti kita baut ya jadi kuat meskipun jatuh Insya Allah tidak akan lepas dan sangat kuat sekali ya ditabur baru kita baut kita pakai baut yang paling kecil ya sudah cukup untuk mengunci dari modul ke casing atau frame nya jangan lupa sambil merokok biar rendah ngantuk ya kita pasang semua kabel datanya dari satu modul ke modul yang lain mulutnya tidak boleh ada yang ketinggalan membuat Runitech sendiri ini murah ya sahabat YouTube bisa dipakai untuk warung ataupun perkantoran juga konektor HP karena tulisan ini bisa diubah-ubah lewat HP Android atau laptop jadi sangat simpel juga variasi tulisan bermacam-macam bentuknya tidak hanya berjalan saja ya bergantung selera kita mau jenis tulisan yang apa jenis fontnya pun ribuan kita tinggal download di playstore jangan sampai terlewat sahabat YouTube dalam pemasangan kabel dada ini harus butuh bekerja ya kabel dada ini kita sudah tidak berbentuk lalu kebalik jadi pasti karena akan terpakat moment sangat fatal sekali buat pemula yang pengen coba-coba bisa buat sendiri ataupun pesan kita pasang controller nya untuk yang diatas kita sambungkan dengan hub 1201 tengah hub 1202 dan yang dibawah sendiri adalah 1203 kita pasang kontroler HGP 06 di sebelah kiri ya kalau dipasang ke sebelah kanan tidak akan menyala karena running pack ini sistem kerjanya adalah pemasangan dari kiri ke kanan dan sabun kabel power dengan cara paralel yang bisa dari atas ke bawah kalau kabelnya panjang bisa dari kiri ke kanan untuk gantung selera kita aja ya bisa sambung dari atas ke bawah saja nanti keluar dua output plus dan minus tinggal kita masukkan ke power supply jangan lupa dibaut yang kencang sekali ya karena kalau tidak kenceng nanti tulisannya tidak akan serah seperti seterunnya tidak nyampe itu harus kita cek satu persatu jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe channel ini semoga bisa menjadi inspirasi sahabat youtube dan juga teman-teman yang suka berinovasi dan berimprovisasi oke ini adalah power supply 40 Ampere 5V ya kita butuhkan 2 biji selanjutnya kita sambung secara paralel yang kita paralelkan adalah untuk yang harus listrik ya jangan yang keluar ampere nya jangan sampai salah nah ini rangkaian yang sudah jadi sudah kita paralel 90% sudah jadi kita cek satu persatu sambung kabel dan kabel data yang di kontroler sudah aman semua dan ini lah hasilnya yang besar mas bro ya kalau dipasang di pinggir jalan sudah bisa buat matang ngelototin ya nah ini kita tinggal sealer di sela-sela atas saja sama samping dan juga kita taruh panel supaya air tidak masuk kalau kena di bagian power supply atau adaptor itu akan menjadi core slap sudah jadi kita setting sobat-sobat youtube kita masuk pada HP kita cari jaringannya kita pakai Wifi ya ini sudah terdeteksi W03 kita konekkan dengan masukkan password ukurannya adalah 192 karena 32 kali 6 adalah 192 dan kebawahnya adalah 48 kita cek dulu kita nulis sembaran kita cek ini brush family dan tulisannya berjalan dari kiri ke kanan sebenarnya banyak sekali pilihannya saya ambil yang praktis saja bisa ditambahkan border ya di atas dan samping berkaris-karis sudah kita kirim sudah berkonfirmasi dan hasilnya adalah cekidot langsung berubah sahabat youtube kecepatannya bisa diatur sendiri kalau kurang pelan atau kurang penceng ya kita coba lagi dengan tulisan yang lain tinggal kita keluar terus tambahkan saja tulisannya tidak terbaras kecepatannya bisa sebanyak-banyaknya kalau isi toko itu bisa masuk semua barang-barangnya ya kita coba pakai variasi yang agak lainnya ini tulisan goyang tiktok yang lagi viral cepatannya juga bisa kita atur sendiri cepatan goyangnya ya goyang ngebor tambahkan border agar menarik dan juga kita kasih layar animasi di belakang saya coba pilih yang kembang api dan hasilnya kita kirim cekidot iya wah bagus sekali subscribe bro hasilnya sangat memuaskan ini kebetulan adalah proyek untuk bank perkreditan rakyat ya ini kalau kita pesan harganya 5 juta mas bro terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati